Intro Hai kembali lagi di channel Gerai Umi Akhtar Nah kali ini kita akan masak sop sayur ala Umi Akhtar Sop sederhana ini adalah Ada labu siam, ada buncis, ada kol, ada wortel, dan ada kentang Nah ini semua bahannya ada di kulkas karena hari ini Umi mau ke pasar Jadi barang-barang yang sisa itu Umi gunakan untuk membuat sop sayur sederhana ini Selanjutnya itu ini ada daun dari Apa namanya ini Daunnya brokoli Ada bawang putih, bawang merah, tomat, cabai merah, cabai keriting, dan daun bawang Serta seladri Nah ini bahan-bahan yang akan kita pertama Kita panaskan air Itu tidak usah sampai mendidih Kita masukkan sayur-sayur yang sudah kita siapkan Kita masukkan Ini Sayur yang nanti cepat matang itu terakhir kita masukkan Takunya nanti di overcook Kita masukkan wortel, kentang, dan labu siam Karena itu dia lama matangnya Nah ini sayurnya sudah mulai mendidih Sambil mendidih Sambil menunggu dia mendidih atau menunggu matang Kita tumis bawang putih dan bawang merah Bawang putih dan bawang merahnya kita iris Lalu kita tumis Kita tumis sampai dia harum atau berwarna agak kecoklatan Ini dia sudah berwarna agak kecoklatan Nah ini dia sudah berwarna agak kecoklatan Lalu kita tambahkan Kita tumis juga Cabe bawang merah dan bawang cabai Lawit dan cabai merahnya Lalu kita masukkan daun bawang dan seladrinya Kita tumis Sampai dia layu aja ya bunda Ini sudah layu Lalu kita matikan apinya Nah ini kita biarkan aja dulu Lalu kita Sayur yang sudah mendidih Ini dia sudah matang ya bunda Ini kentangnya sudah matang Dan wortelnya juga sudah matang Kita masukkan sayur yang terakhir Yang agar dia tidak over cook Ini kita masukkan sayuran yang terakhir Masukkan buncis Dan daun bawangnya Oke Kita aduk Tomatnya nanti terakhir kita masukkan Karena tomat dia agak cepat ini ya bunda Oke Ini Kita tunggu sampai dia Matang Jadi semua sayuran yang kita mau masak itu matang sempurna Dan Tandungan vitaminnya itu tidak berkurang Karena tidak ada sayuran yang over cook Oke Lalu Kita tambahkan garam ya bunda Kita tambahkan garam Nanti dirasa Boleh dicicipi rasanya ya bunda Tambahkan garam Kalau ada Lalu kita tambahkan Penyedap rasa Penyedap rasa Itu boleh bunda gunakan apa saja Kalau ada ladaku Boleh ditambahkan Kebetulan stok umi lagi habis Nah setelah ini Ini sayurnya sudah matang ya bunda Sudah Kelihatan warnanya sempurna Ini Yang sudah kita tumis tadi Kita masukkan ke dalam Sayuran kita Wah Wangi ya bunda Ini dia terlihat Ini dia sayuran sederhana kita Lalu kita tambahkan tomat Kalau ada Kalau ada Apa nama itu Daun kayu manis Atau batang kayu manis Itu boleh dimasukkan Kebetulan umi stoknya lagi habis Tapi kita ceritanya Masak kalau rumahan Yang ada saja Nah ini dia sudah matang ya bunda Soap sayuran kita Jangan lupa Diticipi rasanya Nih Rasanya manius Sederhana Namun dia makanannya sehat Oke Siap kita hidangkan Oke bunda Inilah hasil soap sayur kita Wangi sekali Masih panas Dan enak dinamati Bersama nasi panas juga Ini dia Soap sayur kita Mereka Terima kasih.